Sebenarnya seperti Kota Medan, menerima kami dalam apapun yang terdapat tentu karena Pak Ketua yang terlalu mati juga memperkenalkan kami. Kami juga dari Ketua Medan Bustratpon, minta waktu itu memperkenalkan diri saya, Pak Jumongkas, terutama Ketua Medan Bustratpon, yang di sebelah kawan saya, ini mewarung staff dari Ketua Medan Bustratpon, dan saya sendiri paham selalu selamat masyarakat dari Ketua Medan Bustratpon sebagai operator Ketua Medan Bustratpon di Kota Medan. Sebelum kami menyampaikan apa yang perlu kami sampaikan untuk lagi, kami akan menyampaikan beberapa manfaat supaya dimoperasikan para Ketua Medan Bustratpon dapat. Jadi, di dalam perusahaan ini, ternyata di Ketua Medan menjadi satu kebutuhan, akutan masal untuk mengulai teman jantan dan lain-lain. Dalam kegiatan ini, Ketua Medan Bustratpon mendapatkan tinjangan munang dari dunia. Ketua Medan Bustratpon mendapatkan tinjangan muncul untuk mengulai teman jantan dan lain-lain. Maka, pemerintah Ketua Medan dengan pemerintah Ketua Medan Bustratpon mendapatkan pemerintah Ketua Medan Bustratpon mendapatkan tinjangan muncul untuk mengulai teman jantan dan lain-lain. Sehingga, pemerintah Ketua Medan Bustratpon mendapatkan tinjangan muncul untuk mengulai teman jantan dan lain-lain. kemudian kebutuhan karena ada surat dari Komitif Tampak Bidang menyatakan sudah mampu mengenai kompang tanggal 1.25 maka Komitif Tampusan hanya menanggarkan tanggal 31.25 tapi kenyataannya Komitif Tampak Bidang tidak mampu juga bahasa akan tuduh sementara kami diberikan jalan mengisi kekosongan dengan menggeser-geser tanggalan di Ketemperian yang mampunya hanya sampai tanggal 28 Juli di Ketemperian karena dia mau membutuhi ketentuan tapi karena kami ingin menguluh waktu sehingga privasi yang dipuai maka transkentrobeli ini bisa meloperasi sampai tanggal 15 kemudian sebenarnya kami sudah lama mengembangkan untuk audiensi menjelaskan masalah ini di nomor 2 di nomor 2 bahwa sebagaimana penjelasan dari perakutan jalan dari korek jeneral perbuangan darat pada surat Pemakukin 012-01-01-1-1-24-31-24 kalau seandainya langsung operasionalnya langsung di jelas perhubungan terhadap pemeriksaan kenapa Bapak digari terlalu oh boleh masuk ke IT ya itu loh ada 17 koridor yang lima koridornya sejumlah di Ketemperian di Ketemperian tidak ada masalah ya untuk yang disampaikan oleh Pak malah tadi memang se-informasi yang perlu disampaikan adalah handover ini memang dilinta oleh Kementerian berhubungan kepada kita perjalanannya waktu selama perjalanan Ketemperian ada bantuan dari workday melalui wajah perhubungan akan mengubahkan reaktifan itu disampaikan oleh Pak Pak ini 17 koridor yang 17 koridor ini nanti diperlukan diperlukan medan 2 koridor nanti diperlukan oleh Kementerian oleh Keperian Komisi budget yang disiapkan oleh Pembangunan itu memang benar-benar sekitar 1,8 triliun tapi itu khusus untuk membiarkan kandeks infrastruktur membangun halter depo segala bejah setelahnya nanti keras pilihan ada di aplikasi itu bagian dari OPEX halter depo segala bejah sedangkan untuk OPEX itu itu ditanggung jawab oleh daya oleh pemerintah daerah nah yang dimasukkan apa pahala dari surat dimaksud adalah pemerintah keunturan perubahan pemerintah pusat menanyakan cerita kalau tempat dan ini juga bagian yang ditukung oleh pemerintah maka tolong mencatsenakan ENOVOR ini karena ini dianggap bagian dari di 18 korrigan tadi yang satu-satu dengan PAHI yang memang kemampuan di pol ini sebenarnya apa karena terbatasan memperlukan di kemampuan dan mereka memperankan ENOVOR ini adalah bagian dari komentar dari pemerintah daerah maka ini diarakan pemerintah daerah di pemerintah pemerintah jadi itu full BIOVA diaduk oleh Kerea Rupiah Kementerian karena sifatnya kilometer rupiah setelah itu ada lagi ketentuan bahwa harus berbayar tapi berbayar itu hanya seperti persalahan saja jadi seperti yang saya sampe ngertai berapa negara yang terbukul di orang yang dibutuhkan jadi itu kemuliaan itu kita memiliki kemuliaan tapi disampaikan oleh Pak Ami kan komunitas totalitas melaksanakan secara ikus listrik tapi kita berarti ketentuan ini 100% karena yang direncatakan juga 17 kominor, yang 2 tanggung jawab provinsi yang 15 kapotan itu sebagainya sisanya pasti dan yang paling konyol yang kami dapatkan mobil ini akan melalui koridor yang kami diantara kami dan diantara bisa ngasih dengan kebiayaan tidak dan pemerintah pusat juga tahu maksudnya diperkasi 5 tahun ini pun bisa dilihat kalau yang dimaksudkan di pertempuran kebiayaan tadi pemerintah daerah memang benar berhubungan menawarkan makanya kalau seperti itu mereka punya segeri koridor itu hanya baru 2 koridor yang kita menjawab itu yang kita bertanya sisanya masih pun tetap besar tapi kenapa kalau tidak berhubungan tidak menanggung lagi menanggung lagi dengan jalan di luar sampai habis karena ada surat pemerintah kalau Bapak mungkin dikong berkulis 1 Juli ini masalah tapi kalau jadi sebenarnya surat itu kan dari mereka 2 dan paham jadi itu pemerintah ini mau paham bagian dari komitmen pemerintah sekarang kalau kalau yang mau selamat pelatih-pelatih yang ada 2 misalkan dari pemerintah pusat salah satunya pemerintah 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 tetap yang 30 itu yang kita terkulis 30 persennya itu wacana pengennya dari bagian naik ke lepon orang negeri malah angkanya jadi 50 50 persen kalau 7 persen di lokasi itu jumlah unit 500-500 kalau saatnya ini juga kita dari kajian yang kita membutuhkan angkara jumlah yang pertama jadi sehingga kompet yang akan membantu dengan infrastruktur sedangkan kompreson itu diserahkan kemampuan negara masing-masing dan untuk pemerintah kota-kota atau kemalik pemerintah kami sambung dengan infrastruktur yang dikongrui jadi bukan semangat kita harus menjalankan semangat tapi itu sudah semangat kota daerah karena OEM-nya itu namun jawab kota daerah KAPEX infrastruktur itu dibanggukan oleh pemerintah melalui jadi saya maklum Pak Ami bahwa kimpinan harus dibendungi saya maklum itu saya kan tidak kira-kira saya dari Pak Ami juga tahu cuma saya surati Pak Wali kota tidak dijawab harusnya kan jawab bisa tidak masa akhirnya kami kita boleh tahu untuk diberi karena diberi tempat penaduan masyarakat jadi kedatangan kami mohon melalui DGD dapat memfasilitasi ini supaya mobil kita kalau enggak ini kita 5 tahun ini jadi kaya penting kertas kredit karena satu tahun itu itu intinya pada saat bangka berjalan di bawah daunan kementerian setelah ditambil alih komedian di kontrakan dan berbeda bukan kita menjelaskan kita menjelaskan kita menjelaskan mobilis kita menjelaskan kita menjelaskan ya bagaimana orang ini memperlajar mobilis yang mobil itu itu jadi intinya apa kesalah kementerian 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 dan namanya birokrasi hukum kontrak kementerian ini gimana kalau kementerian dengan hijau dan kegiatan di istri gimana kontrak mereka saya cumpet juga terlalu jauh masalahnya juga tentu jadi saya pikir ini dengan izin gitu kami perlu sampaikan bahwa anggaran yang dipasarkan oleh kementerian itu itu pun karena kami sudah mengurang rektasi kalau rektasinya full seperti yang yang existing yang biasanya sudah habis tanggal 28 Juli yang lalu antaranya artinya dengan tidak koroperasi di tanggal 15 tahun berapa ratus pekerja kami yang akan menutupi kami karena ratus satu kerja 200 jadi intinya apa kesama kementerian depo medan gubernur apa namanya birokrasi hukum kontrak kementerian ini dimana kalau depo medan dengan kebijakan bagaimana kontrak mereka terlalu jauh masalahnya yang bisa menutupi pertanian apa langsung dikara sama adik jadi saya pikir ini perlu iran ikan ikan kita perlu sampaikan bahwa anggaran yang dipasarkan oleh kementerian itu itu pun karena kami sudah mengurangi retasi kalau retasinya full seperti yang yang existing yang biasanya sudah habis tanggal 28 Juli yang lalu anggaran artinya dengan tidak koroperasi di tanggal 15 berapa ratus pekerja pekerja kami yang akan menutupi karena ratusan berjaya 200 lebih di kontrak di kementerian itu apa sansinya ketua di dalam kontrak kami akan terbukat terbukat satu itu beri perhubungan kedua-dua itu berur semata otara kedua-tiga itu kota medan dan kami akan lakukan itu tapi kan malu kalau kota medan kalah sebekan itu karena saya pastikan salah ini tapi kalau anak beserta 24 tidak ada masalah kita akan lanjut lagi sampai 5 tahun ke depan baik saya sudah paham silahkan terima kasih jadi saya menurutnya untuk terjumpa terjumpa untuk artinya supaya kita memiliki terjumpa artinya terjumpa yang terjumpa akan kebasa kebasaan pusat yang beroperasi terjumpa ini saya menurutnya menurutkan pemerintah kita rekomendasikan monopak kita monopak kita beroperasi terjumpa yang menurutnya sebagai kebasa yang menjalai kontrak di pemerintah pada saktinya di kontrak setiap di kira-kira dari sekelupung apa yang bisa menganalisa mengetah menjajikan kegiatan yang berakhir di pemerintah di pemerintah di pemerintah di pemerintah di desember Tapi karena mobil ini tidak beroperasi di November 2020, sehingga dia sampai di November 2020. Tapi bagi kami, sepanjang mobil ini selesai, ada masalah. Ini yang menjadi ini, penting banget kita. 2020 itu berapa? November. November. Kira-kira bisa enggak? Dari baru kami sendirinya. Kita berada langsung kemarin. Jadi itu sebenarnya kemarin sedikit ke Pak Wali. Saya mikir itu. Jadi kita buat rekomendasi dan kelari Komisi Kepakit dan Kepakit. Terima kasih. 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 prinsipnya bahwa mobil kami tetap beroperasi kalau Mercedes kita usianya baru 3 tahun Mercedes itu bisa sebenarnya beroperasi 20 tahun kalau sudah berhubungan, hanya 7 tahun diberikan kembali kita harus tahu, dia hanya persyaratan kita akan rekomendasikan yang begitu mengenai pengajuan BTP dan bus transport jalan BNT terhadap bus BDS dan kita rekomendasikan kembali ke Polansi namun sedikit tambahan kedua ini